Halo, nama saya Noel, berbicara, berasmara dengan hak pemerintah Indonesia memiliki komiten yang sangat kuat dan melakukan kewajiban dalam pelaksamaan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyak peraturan yang dibuat untuk perlindungan, penghormatan, dan hak asasi manusia. Antara lain dibentuk Komisi Nasional HAM, diratifikasinya konvensi HAM termasuk dua konvensi utama HAM, hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi sosial budaya yang dibuat Undang-Undang HAM, pelanggaran HAM di Indonesia. Pada dasarnya, hak sebagai manusia yang patut dijunjung tinggi sangatlah banyak. HAM menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1949 meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak membanggarkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, atau kebebasan pribadi. Jika kita melihat perkembangan HAM di negara ini, ternyata masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui, yang paling sederhana dalam keluarga, dan sampai ke bentuk yang paling besar bersifat masal. Masih terjadinya banyak tindakan pelanggaran HAM setelah Undang-Undang dan kelambagaan tentang HAM dibentuk, merupakan salah satu bukti bahwa masalah HAM di Indonesia masih membutuhkan pekerja keras dan upaya memaksimalkan untuk menutaskan masalah HAM tersebut. Salah satu penyebab masyarakat terjadinya HAM ini adalah lemahnya pemahaman tentang nilai-nilai HAM dalam masyarakat hal ini terjadi aturan, tidak adanya sosialisasi nilai-nilai HAM. Sekian, terima kasih.